Pantahun pertama, tim Raja Wali Satres Tim Pores Mawarujambi berhasil meringkus DA Bandarjudi Togel di desa Tangkit Lamo RT3 Mawarujambi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat yang sudah resah karno di daerah Tangkit Lamo ada warga yang melakukan aktivitas penjualan Togel. Hmm, makan lho. Kita tengok informasinya di pantahun. Bang Jack. Inilah foto-foto DA Bandarjudi Togel yang berhasil dibekuk oleh tim Raja Wali Satres Krim Pores Mawarujambi. Penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa di daerah Tangkit Lamo ada warga yang melakukan aktivitas penjualan judi Togel. Kasih Humas AKP Amradi mengatakan bahwa pelaku DA 29 tahun ini melakukan penjualan judi Togel menggunakan situs judi online di laman website https100akura.asia. Pada penangkapan ini pelaku mencoba kabur dengan sepeda motornya dan unit opsional Satres Krim Pores Mawarujambi sempat melakukan aksi kejar-kejaran dengan pelaku DA. Dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap dan setelah dilakukan penangkapan pelaku kemudian dibawa ke rumah kontrakannya. Satres Krim Pores Mawarujambi langsung melakukan penggeledahan di kontrakan pelaku tepatnya di RT3 Desa Tangkit Lamo Mawarujambi. Pada rakyat media, jadi unit reskrin tim Raja Wali Pores Mawarujambi benar telah menangkap dan memproses penangkapan Togel di daerah Tangkit Kecamatan Sungai Gelam. Sekarang untuk tersangka ada di Pores Mawarujambi dalam proses penyidikan. Penangkapan lagi penangkapan seperti apa kemudian? Berdasarkan laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, tunel reskrin tim Raja Wali langsung bergerak dan langsung penangkapan. Dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan di rumah kontrakan pelaku, polisi berhasil menemukan barang bukti berupa peralatan untuk aktivitas penjualan Togel. Serta mengamankan dua unit handphone yang berisikan transaksi penjualan dan pemesanan judi Togel online. 456 blok kupon penjualan Togel yang belum ditulis, 5 lembar rekapan pengeluaran nomor Togel yang terdiri dari Sydney 2 lembar, Hongkong 2 lembar, Singapur 1 lembar, SIM, ATM, Uang Tunai, Cap atau stempel, pena, dan kendaraan sepeda motor. Novia Putri Sanjaya Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!